Sat narkoba Polresta Pangkal Pinang menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 4 kg. Narkoba ini rencananya akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Kurir sabu-sabu berinisial EJ merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia digerebek di kontrakannya di kawasan tembaran air hitam Pangkal Pinang. EJ mengaku sabu-sabu tersebut ia bawa dari Aceh. Polisi menyita 4 kg sabu-sabu senilai 4 miliar rupiah yang dikemas dalam plastik teh Cina serta sebuah tas dan telepon genggam. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Gatot Yulianto mengatakan pelaku sudah dua kali menyelundupkan narkotika dari Aceh ke Pangkal Pinang. Pertama pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 kg, dan pada Desember 2023 sebanyak 4 kg, dengan upah 20 juta per kg. Kita cek 4 bungkus itu ternyata betul itu adalah narkotika jenis sabu. Dan kita lakukan juga pengecekan melalui alat, dan memang terbukti itu sabu-sabu. Menurut informasi, salah satu tujuan didarkan untuk pergantian tahun ya, tahun-tahun. Nah, oleh sebab itu, kita juga melaksanakan perangkapan itu kita bawa ke Polresta, dan ini kita masih melakukan pengembangan kembali. Ya, karena menurut keterangan dari pelaku, itu barang ini mau diserahkan kepada saudara R. Ya, nah, saudara R ini masih di PO, kita kembangan lagi. Kita minta bantu, keratakan media semua, minta duanya, mudah-mudahan ini bisa terungkap yang lebih besar lagi jaringannya. Nah, seperti itu. Narkotika yang diselundupkan EJ merupakan pesanan seorang bandar berinisial RN. EJ dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu pemesan sabu-sabu tersebut. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.